Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama ku Jogs Kripto dan Saham Disney Oke, jadi kali ini kita bakalan lanjut untuk mengulik-ngulik harga PP Coins Ini PP Coins apakah masih bagus ya guys apa enggak gitu Nah, jadi kalau kalian ya yang belum beli PP Kalian bisa tonton video ini sebenarnya masih bagus enggak atau masih layak enggak gitu ya Karena ada beberapa berita Yang mengatakan bahwasannya PP ini udah mulai rungkat Atau juga PP ini udah mulai ditinggalkan dan lain-lain gitu ya Nah, jadi kita akan coba lihat secara detail Apa yang terjadi sama PP Apakah dia memang ditinggalkan Atau ini ada efeknya dari market Atau juga dari Bitcoin gitu Oke, sebelum kita lanjut untuk melihat detailnya Di sini kalian bisa lihat harganya Rp. 19.91 Kita akan coba lihat beberapa berita yang mungkin beredar Tapi sebelumnya kita cek dulu nih Dari Crypto Bubbles ya ini altcoin udah naik guys ya Jadi ini enggak usah panik banget kalian Kalau kalian yang beli koin-koin kemarin atau yang belanja-belanja Ya itu udah lumayan cuan banget guys Nah, tapi tetap waspada Mungkin ini naiknya hanya sementara Karena Bitcoin sedang diambang Ini ya Ambang batas untuk melanjutkan penurunan Jadi tinggal menunggu aja Sekarang kita coba lihat dari News atau juga berita Yang mungkin beredar ya Di sini ada banyak ya gambar-gambar PP Nah, jadi kita akan coba refresh aja deh Gak apa-apa Untuk PP coin Anjay, kenapa yang terpencet nih Like aja, gak usah dipencet Nah Ini kalian bisa lihat Wow Masa iya sih ini Katanya Binance akan list hamster Pada bulan Juli gitu ya Nah, jadi Kalau aku sih gak yakin ya Kita coba lihat dulu guys Sampai iya hamster Bakalan listing gitu ya Oh iya sih guys Gak sih Kalau menurutku sih gak Mana nih Gak sih Gak, gak, gak Oke, kita akan lihat PP aja guys Kita akan coba lihat PP nih Untuk PP mungkin gak ada berita-berita hangat Atau bagaimana ya Jadi Masih nyantai-nyantai aja Dan yang gelas nih Kalian bisa lihat 5 jam yang lalu Nah, jadi Mereka akan mengakhiri Ini ya Penderitaan si PP Dan PP akan naik gitu Kayaknya kalau untuk berita Si PP Gak terlalu banyak ya Kalau yang dari sini Nah, mungkin kita akan coba Untuk lihat PP coin Dari beberapa News Yang Tersedia Yang tersedia di Training view gitu ya Teman-teman Oke, ini kita lag-lag aja nih Nah, jadi PP akan bullish Oke Nah, untuk PP Di sini Pemulihan harga PP tertunda Meski mencegah penurunan besar gitu Nah, ini adalah berita Tentang PP Yang dikeluarkan oleh BN Crypto Nah, jadi di sini Kita lihat Aduh, kenapa sih ini Ini kenapa nih bos Ini kenapa nih Kenapa Dilihat di super chat Udah, kita skip dulu Itu beritanya Kita lihat yang satu lagi Kita cek nih Apakah hari-hari Meme coin mania Sudah berakhir Nah, jadi ini berita Ya, sebenarnya Beritanya kayak Masih ambigo gitu Jadi jangan mengatakan Apakah ini Meme coin itu Sudah berakhir Masanya gitu ya Oke Jadi menurut CO dari Crypto One Yaitu Meme yang dulunya Naik Atau juga itu Coin meme yang dulunya Heap Itu bakalan Turun ya Kalau misalnya dia Tidak di backup Sama yang Punya duit besar gitu Oke Di sini Analisis King Yoju Yaitu mengungkapkan Penurunan signifikan Dalam dominasi Intinya di sini Kalian bisa lihat Bahwasannya Meme coin itu Trendnya udah Turun ya Ataupun juga Di sini kalian bisa lihat Tahun-tahun Dimana Meme coin itu Melakukan Apa ya Kayak Penguasaan market Intinya Jadi mereka itu Ada masanya Menguasai market Dan ada masanya Mereka itu hilang Jadi Kalau coin-coin meme itu Bisa nanti dia Menguasai market Dan juga Begitu sebaliknya Mereka akan hilang Dengan sendirinya Jadi memang Kalau coin Yang seperti ini itu Oke Coin-coin meme Ya kemungkinan besar Bakalan Tanggelam Ya walaupun Gak semuanya Teman-teman Ya walaupun Gak semuanya Tapi ada beberapa Yang tanggelam Contohnya seperti Siba itu Udah termasuk Tanggelam Teman-teman Ya untuk PP ini Belum tanggelam Karena Dia baru juga Naik ya teman-teman Jadi gak akan Tanggelam lah Kalau menurutku Jadi dia masih Bisa melakukan Kenaikan Dan juga Dia masih Strong Untuk saat ini Nanti akan kita cek juga Di beberapa Ini ya Di beberapa Area Kita akan Coba ganti Timeframe yang Secara Umum Yaitu Daily 1D Karena Dari 1D ini Kita Apa ya Kayak Ya menentukan Apa-apa tuh Dari yang gede aja lah Dulu Itu guys Nah disini Sepertinya Udah Strong Sangat Strong Ya Yang saya Kasih Block area Sini Itu udah Strong Dan disini Sudah Pullback Teman-teman Kalian bisa Lihat ya Bahwasannya Itu udah Ada Candle Pembalikan Arah Tapi disini Ada Moving Average 50 Yang nantinya Menentukan Apakah Dia layak Untuk melakukan Kenaikan lagi Atau Enggak Nah Kalau untuk Target Si PP Coin Untuk Saat Ini Ke Area Berapa Gitu Nah Jadi Dia Harus Menuju Ke Area Garis Warna Hijau Ini Terlebih Dulu Teman-teman Nih Ganti Hijau Atau Bisa Disebut Itu Area 1339 Oke Disana Mungkin Bisa Ditunggu Nanti Akan Ada Keputusannya Setelah Dia Break Di Area Sana Maka Si PP Coin Bakalan Melanjutkan Kenaikannya Atau Bisa Aja Dia Langsung Melanjutkan Kenaikannya Seperti Yang Ada Disini Teman-teman Nah Ketika Dia Turun Dia Akan Melanjutkan Kenaikan Nah Jadi Disini Kalian Bisa Lihat Ini Ada Beberapa Candle Candle Pembalikan Arah Dan Ini Kita Juga Bisa Menunggu Candle Candle Pembalikan Arah Yang Dimiliki Oleh Si PP Coin Nah Jadi Untuk Kalian Yang Belum Beli PP Sekarang Mungkin Masih Worth it Untuk Beberapa Minggu Atau Bulan Kedepan Tapi Kalau Kalian Tidak Punya Uang Yang Takut Hilang Atau Uang Dingin Istilahnya Orang Mada Bilang Itu Mending Tidak Usah Dibeli PP Karena Ini Koin Meme Dan Tidak Usah Terlalu Berharap Tinggi Tapi Secara Candlestick Dia Sudah Bagus Dan Juga Harus Pullback Teman Teman Karena Dia Lagi Ada Di Area Support Yang Sangat Sangat Strong Jadi Ini Adalah Area Yang Bisa Dibilang Tidak Akan Jebol Ya Gitu Nah Naik Gitu Ke Area 13 Aja Dulu Tapi Tetap Teman Kenapa Dia Turun Sekarang Karena Memang Ngikutin Pasar Ya Walaupun Video Ini Nggak Ada Is Tapi Yang Jelas Disini Kita Update PP Ya Intinya PP Disini Lagi Update Update Harga Yaitu Dia Akan Coba Mengikuti Pasar Bahkan Dia Akan Coba Untuk Melawan Harga Pasar Atau Juga Melawan Harga Bitcoin Jadi Semoga Ini Bisa Menaik Dan Terus Naik Sampai Ke Tujuan Ya Kita Punya Tujuan Masing-masing Nanti Akan Kita Targetkan Tujuan Masing-masing Jadi See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh